Halo semua, balik lagi di Bangbong update apa review ini ya? Update lah ya? Update lah ya. Update. Tapi udah laku gimana? Jadi, ya sekali kita review aja ya? Oke, jadi yang ditanti-nanti. Yes. Akhirnya datang juga ya? Akhirnya datang juga. Sena Guitars. Akhirnya datang juga di Bangbong Musik Bekasi. Dan udah. Sekian lama orang nanya kan? Orang udah nanya, sekian lama. Sekali datang. Langsung abis, bro. Satu hari. Ini rekod. Rekod bener, bro. Selama di Bangbong nih. Satu merk ini. Satu brand. Satu brand. Masuk barang. Satu hari. Nggak sampai 24 jam. Abis langsung. Jadi siang masuk, update. Sore abis semua udah. Aduh, gacau. Ini orang kayak orang gila ya? Ini beli loh, bro. Bukan minta loh, bro. Ini beli loh. Bukan minta. Dan langsung laku abis semua. Bahaya ya. Seajaib apa sih ini gitarnya? Sejila apa sih ini gitar. Ini gitar kayak. Aduh, pusing gak juga. Kayak kacang goreng. Dan sebelum ini datang, orang nanyanya vena mulu. Kan gue bilang. Sampai gue sempat bales. Bro, gitar disini banyak brandnya, bro. Kenapa ditanyain ini mulu? Beli yang lain dong. Kita nggak cuman jual vena doang. Dan buktinya sekian datang langsung kelar. Begitu saja. Terus siap-siap menerima pertanyaan lagi. Siap-siap. Nanyain Bang. Vena-nya mana Bang? Udah. Iya, begitulah. Kalau bisa. Vena. Kalau bisa masuknya. Coba aja bikin lagi. Masuknya yang banyak gitu. Ini masuknya. Kita kebagian emang nggak banyak sih. Jadi langsung laku. Dan mungkin ini ya, guys ya. alesan kenapa gitar ini bisa laku banget. Kenapa tuh? Sebagai penjual. Iya, sebagai penjual. Ya, mungkin gue senangnya gini sih. Berarti teman-teman yang dalam tanda kutip penggila gitar, hobi main gitar, dan gitaris-gitaris mulai lebih pintar dalam memilih barang. Bahasa kerennya lebih aware ya? Betul. Enggak, lebih pintar sih. Smart buyer. Jadi, ini kan brand baru ya. Kita sama-sama menyadari ini brand baru dan made in Indonesia. Tapi akhirnya sekarang banyak yang udah pintar gitu memilih gitar. Soalnya, ini kan resarga 3 jutaannya bro ya. Dengan 3 jutaan, orang udah semakin mengerti gitu. Hari gini 3 jutaan gitar. Dapet yang bagus gimana gitu ya? Brand apa yang masih pake kayu alder? Untuk bodinya. Makanya diburu mungkin ya? Iya, ada gak? Udah denger alder. Iya. Dan ini pake alder. Ini menurut gue sih yang jadi pamungkasnya ya. Pamungkas. Ini pake alder dan masih pake rosewood. Dia ada yang rosewood, ada yang maple ya. Dan dia pake rosewood dan alder. Oh, hari gini rosewood susah ya? Susah, apalagi gitar-gitar entry level mah gak ada. Gitar entry level yang 3 jutaan, kayunya udah gak tau. Udah pake basswood aja udah syukur bro. Iya, iya. Kalo jujur-jujur katanya, lu pake basswood aja udah syukur. Poplar udah syukur. Dan banyak sebenernya gue gak mau bilang, sebut brand sekali lagi, gak tau pake kayu apa itu. Yang penting bisa bunyi aja. Dan bunyinya jelas berbeda. Berbeda. Jelas banget. Dan pasti ngaruh playability ini ya? Playability mungkin di neck ya. Tapi soundnya itu jelas berbeda. Jadi lu ada, pasti lu temen-temen mungkin ada yang pernah nyobain lah gitar-gitar entry level yang 3 jutaan. Bunyinya kok kayak gak ada punchnya, gak ada dagingnya. Nah, itu gak tau lah kayu apa itu. Iya, karena emang kayu yang biasa dipake dan proper untuk gitar-gitar, bukan entry level ya sebenernya, gitar-gitar brand oke atau yang bagus ya, alder. Alder pasti. Alder gitu. Alder basswood, basswood juga oke banget sebenernya. S-Body. S. Iya. Vena kemana ada S juga kan? Iya, Vena kemana ada S. Tapi ini alder semua. Ini alder ya. Dan ini juga alder. Oke, kita bass dan si Vena Gitar yang sekarang masuk ternyata udah, wah ini beruntung banget sih yang dapetin yang sekarang-sekarang ini. Gimana tuh? Kenapa? Bedanya apa sih sama yang kemarin tuh? Nah, ini dia sekarang udah banyak di upgrade, bro. Waduh. Upgradenya. Segi apanya tuh kok? Segi pertama, di belakangnya gue semakin menarik nih gitarnya jadinya. Di belakangnya ada tulisan yang dikasih ya. Handcraft in Indonesia. Betul. Dan ini tulisannya kayak semacam diukir ya. Oh iya, Vena. Yang di belakangnya nih semacam diukir. Oh yang ini, yang handcraft. Nah, jadi keletan nggak sih? Iya, mungkin keletan lah ya. Mudah-mudahan keletan lah ya. Dia semacam diukir gitu. Dan pakai kayu alder, maple neck, dan... Lebih rapi ya. Pengerjaannya? Iya, rapi sekali loh. Iya. Berasa sih pegangannya. Dia bilang handcraft tapi kayak bikinan pabrik. Ini udah kayak bikinan pabrik sih. Gokil sih. Gokil ya. Rapi banget, rapi. Parah. Parah dan... Untuk sekarang, tikarnya pakai Alnico 5 semua, bro. Waduh. Gila ya. Ini sih yang menurut gue. Makanya orang-orang... Beruntung berarti yang besar. Iya, dan orang makin cerdas dalam memilih gitar gitu. Nggak cuma beli karena brand atau nama atau yang lagi banyak dipakai sama orang-orang gitu. Tanduk kutip. Tapi udah semakin cerdas dalam memilih gitar. Itu ya sih yang gue suka sih. Walaupun yang gue nggak suka, ini barang... Wah, gila. Stoknya nggak banyak gitu. Stoknya nggak banyak gitu. Dan menariknya handbaker single-single. Kemarin kita cepat review ya. Yang pertama kali tuh. HSS tapi nggak split. Dan sekarang ini udah split. Coba deh. Coba deh. Ini yang biasa ya, handbaker ya. Biasa handbaker. Ini sih yang gue suka sih dari si Vena Guitars. Dan mungkin salah satu alesannya juga pilihan warnanya AKC semua ya. Iya. Menarik-menarik. Dan ini Vista Red loh, bro. Ini yang biasa custom shop gitu kan. Iya, Vista Red. Ini ada namanya Blue. Blue Cobra nih katanya. Cobra Blue nih. Katanya gue juga nggak ngerti. Nampak Cobra Blue gini. Dan ini Sonic Blue seperti biasa. Tapi dia kayak agak gincelong-gincelong. Iya. Metallic gitu ya. Iya, ini agak metallic gitu. Oke. Cakep. Dan ini yang istimewa nih. Untuk spesial yang si Vista Red ini nih. Vista Red nih. Dia pake cat poly. Eh. Eh, nitro ya? Nitro. Dia pake nitro, sorry. Yang lain masih poly. Yang merah ini khusus nih dia pake nitro. Gila. Soalnya tadi lu bilang ini nitro, guys. Serius. Gila ya. Gitar 3 jutaan, bro. Kake nitro. Lu bayangin. Ini stress makanya ya, vena. Gak masuk akal ini. Ya makanya gue bilang ini orang gila ya. Cuma kita gila juga ya. Gue bilang ya. Gue udah cobain deh, guys. Ini. Dan by the way, men. Temen-temen maaf sekali lagi. Buat yang bang, masih ada gak? Yang ini masih ada gak? Sorry banget sekali lagi. Udah laku semua. Udah laku semua. Gimana dong? Itu gimana kalau mau beli lagi? Eh, tuh update-update selanjutnya lagi ya. Dengan kejutan-kejutan. Kejutan berikutnya lah ya. Ya mungkin ya. Ya udah pusing nih. Cobain gak? Ini kita sekaligus. Oke. Dari clean dulu ya? Iya clean. Cepet aja ya. Kita mau cobain satu-satu nih. Cleability-nya gimana tuh? Tetep nyaman ya? Kas pena yang selalu nyaman ya? Yang pertama sama sih rasanya. Enaknya. Oke, kita coba naik middlenya. Iya. Oke, lalu middlenya. Oke. Oke, ini yang next. Hihih, seder. Oke, ini push ball coba ya? Iya, coba. Ah, oke. Gokil ya? Gimana? Seperti biasa, luar biasa ini barang. Tele ya, tele. Ayo kita cobain tele-nya. Biar gak terlalu berlama-lama nih. Sekalian kita tes-tesin sebelum kita kirim ya. Ini by the way udah laku semua. Ini telecaster-nya ini menarik sekali sih. Coba. Enak ya? Kita kasih drive dikit ya tele-nya ya. Amis. Dan kita langsung pake Valetone GP200 ya. Dan ini juga pake preset bawaan dari Valetone men. Jadi ini bukan... Kalau temen-temen punya Valetone GP200 ya pake... Gue kadang pake Vintage OD. Vintage OD. Iya. Asik. Gokil ya. Ini tele-nya menarik banget. Dan kita mau sekalian cobain yang si... Sonic Blue. Ini Maple ya. Maple. Wow. Dan menariknya sih emang... Vena Guitars... Ini ya apa namanya? Glossy ya? Neck-nya ya? Iya, neck-nya berasa banget. Dan dia... Wow. Udah deh ini si gitar emang... Tidak bisa berkata apa-apa lagi nih kayaknya. Di sini gue bilang gak bisa berkata apa-apa lagi. Di range harga 3 jutaan ya maksudnya ya. Gitar 3 jutaan. Lo udah bisa dapetin material kayak begini. Menurut gue sih udah... Saat ini ya. Untuk saat ini ya. Ini... The best sih. The best ya. Iya. Iya lah. 3 jutaan bro. Lu mau ngomong apa lagi men. Langsung drive-nya kali ya. Drive-nya. Ini 0.10 kayaknya ya. Emang ya? Kayaknya 0.10 nih ukuran senari ini. Oh iya? Agak bedar. Oh ini 0.10 ya? Ini berasanya sih. Oh oke oke oke. Jadi lebih warm. Oh iya ini 9 ya. Ini 0.10 ya? Iya ini. Oh oke oke. Lebih warm soalnya. Coba hambakernya. Ini kan katanya HHSC hambaker single-single ya. Katanya bisa memenuhi semua kebutuhan main musik. Gue mau cobain sound yang lebih gahar ya. Di valetton ya. Kayaknya ini nih coba. Wah ini mah. Gila sih. Gokil ya. Bahaya juga ya. Bahaya ini. Bahaya. Jadi cleannya asik. Drive-nya juga asik. Hambaker-nya juga. Distorsinya juga tadi kan. Distorsinya juga enak ya. Dibuat hambaker-nya juga cadas. Iya. Oke dan. Sekian lagi. Gitar ini semua sudah laku. Jadi buat teman-teman yang gak kebahagiaan. Harap bersabar. Harap bersabar. Semoga. Ini ujian. Iya itu ujian. Semoga secepatnya. Bisa ready stock lagi ya. Si Vena Gitar ini. Oke menurut lo. Untuk. Yang. Yang seri. Sekarang ini nih gimana nih. Di upgrade-upgrade terbaru. Lo sebagai. User. Anjir user ya. Apalagi gue ada punya yang versi 1 tuh. Iya. Ya. Berasa sih. Kalau playability sih sama sih. Sama-sama enak. Oke. Cuma ya ini ada. Soundnya beda kan. Karena dia Alnico. Alnico ya. Terus kemudian. Disininya. Ketemu sih enak. Saya bisa push-pull juga. Bisa ceket-ceket lah ya. Ceket-ceketnya bisa ya. Dan dari penyempurnannya lebih gokil ya. Ada ini sih. Makin menarik nih gitarnya. Jadi berasa ini banget ya. Handmade banget lah rasanya. Oke. Thank you sekali lagi teman-teman. Untuk video kali ini. Menurut lo oke ya. Oke. Tiga jutaan gokil ya. Gokil. Gokil sih. Paling worth it lah ini. Iya. Gitar paling worth it di tiga jutaan ya. Iya. Di tiga jutaan kayaknya masih key lah ya. Tapi ada yang komen bang. Vena sama Fender bagusan mana ya bro. Udah lah. Vena sama Fender bagusan mana. Tiga jutaan lo bandingin sama belasan juta. Aduh ente kadang-kadang do.